Anjir ada form robotnya Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Mechamato musim ketiga episode ke-6 Jadi ada pada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Oke, ini dua orang siapa? Hah, cukup menarik kita fokus ke karakter lain Sedangkan di sini Amato sama Pian lagi, yaudah sih, lagi gak ngapa-ngapain Kita masih ada tugas dengan robot yang udah kita tangkap Hah? Kita bakal masuk ke dalam dunia Mechanizer? Wih, masuk ke dalam koran, mas mana? Oh, oke Oh, biar bula Billy Oh, mau ngembalikan mangkoknya Oke, kita harus balik kalau ada orang yang berbuat baik Oh, dimasukin alatnya Hah? Pengen ngebully Ya, malah ikut masuk Wah, anjir Oh, ini dalam dunia Mechanizer Lah, berubah Oh, gue kira tuh Ini kayak Roblox Wih Ada perosotan Asasa Ya, kepisah sama bula Billy Oke, tadi kalau dari petanya yang satu ngarah kota, yang satu ngarah hutan Oh, my God, ini kayak hot wheel, anjir Oke Nice Oh, ini robot Oh, itu konco-konco Kok itu ada konco perempuan sih? Selamat datang di Robojaya Oh, ini dunia yang dibuat oleh konco-konco Bandar Robojaya dibina untuk menjadi tempat tinggal robot-robot dalam dunia Mechanizer Oh, ada piece-nya coy Oh, aduh Bahkan disediain makanan dan minuman Oh, oke Malah nyuruh konco-konco buat nyari bula Billy Beneran kejebakah hutan ya Bula Billy ini Tambah lagi jadwal bully dia untuk minggu ini Oh, ini sejuku Janitor Pada bikin wilayah masing-masing ya Ada sarang gosar Oh, iya, iya gosar Oh, si karaoke Eh, kayaknya gue belum ketemu si karaoke deh Mereka pertama kali hidup bersama Jadi selalu ada konflik Waduh What the hell Waduh, rusak semuanya Oh, oke Hah? Kenapa ini bula Billy jadi orang jahatnya? Ini siapa? Rocketfish 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 ini bukan robot yang jahat Tapi dia robot pembuli yang dibully Oh, ini Waktu disamperin Robot ini perlu bantuan kita Waduh Oh, kayak diusir ya Dia malah tinggal di hutan seorang diri Waduh, dianggap tuan si bula Oh my god Sesama pembuli kita harus saling tolong menolong Waduh Oh, sesuai namanya ya Rocket Waduh Wanjir Inilah akibatnya kalau kalian mau bully saya Oh my god Kamu belum pernah kalahin saya Hah? Terus dia bisa dalam mechanizer gimana ceritanya? Mecha bot Mechanize Mecha gajah Oh Ngarepin tank malah jadi gajah Waduh Oh, itu tembakan air ya Lah Belok Nggak lurus cuy Hidungnya Meriamnya ini dibuat bengkok Jadi tembakannya bakal bengkok Waduh Rocket lagi Ya ini macam bisa kabur-kaburan ya Oh my god Ini harus benar-benar mikirin angle Lah Oh, oke Oh, itu keren sih Waduh Kenapa nih gitar-gitar What the Ini bikinannya bula bily ya Oh my god Oh, dia itu juara peringkat Ngebikin-bikin dari blok Makanya bisa bikin hal semacam ini Oh, anjir Yaudah ini kabur-kaburan Wah, anjir Oke Semua robot yang udah pernah di kalahin Oh Oke Oh Semuanya kerjasama buat bikin robot Mecha block tank Nggak Lebih gede sih Berisai putar Oh, ada shieldnya sekarang Ada pelurunya juga Ya pasti sih Terlalu berat ya Jadi geraknya lama Waduh Anjir coy Jangan menyerah tuan bula What Ada form lainnya Anjir Ada form robotnya Oh my god Oh my god Waduh Uh, pake shield juga Nggak tahan Oke Jeritan sonic dari si goose Sama karaoke Sama karaoke ya Nice Oke Nice Wah, langsung diserang sama konco-konco Kayaknya udah dihancurin deh Wow Malah meledak anjir Waduh Kena si rocket fish Waduh Malah para robot ya Yang terima kasih Soalnya udah ngejaga tempat ini Waduh Disuruh Nolongin rocket fish Tapi yang lain tuh kayak Coy Tadi dia baru aja Mau ngancurin tempat kita Lah Lah Malah pengen tinggal di rumah pian Oh Si bule Billy yang buatin ya Soalnya kan si bule Emang jago ngebangun sesuatu Dan ya Itu dia reaction Untuk episode 6 Dari Mechamato Musim ketiga Lagi-lagi Kita disuguhin Pertarungan yang cukup unik Setelah di episode sebelumnya itu Kita masuk ke dunianya Fulus Nah kali ini Kita masuk ke dunianya Mechanizer Cuman jujur Gue nggak tau Apakah ini Pertama kalinya Amato Dan yang lainnya Pergi ke dalam dunia Mechanizer Atau di season-season sebelumnya Udah Kalian kalau tau Boleh komen ya Contohnya kayak episode sebelumnya Yaitu masuk ke dunianya Fulus Ternyata di season 2 tuh Katanya juga Emang pernah ya Tapi lawannya tuh Bukan Fulus Melainkan Fufu Si cucunya Di episode ini Sebenernya Kita Difokusin Bukan fokus sih Kita ditunjukin Dua karakter Yaitu Bula dan Billy Awalnya mungkin Kayak keliatan baik Soalnya Dia Ngembalikan Apa sih namanya Tempat makannya Atau apa Bahkan isinya tuh Udah dibuatin Masakan Eh Tahunya Ini orang dua Emang suka ngebully Si Pian Ama Amato Tapi Jujur yang menarik Perhatian gue Untuk episode ini Dunia Dalam Mechanizer Setiap Nangkep robot Robot jahat itu kan Kita diliatin ya Pas Si robotnya Udah di dalam Mechanizer Itu kayak Yaudah Bentuknya tuh Nggak ada yang berubah Tapi Ketika masuk ke dalam Dunia Mechanizer Ternyata semuanya tuh Berubah jadi Semacam blok Lalu juga Bisa dibilang ya Para robot jahat Yang ada di dalam Mechanizer ini Mereka tuh Bikin Tempat tinggal Walaupun awalnya Mereka itu Nggak Nggak serasi Nggak kompak Dan selalu Menimbulkan konflik Tapi ya pada akhirnya Berkat ngeliat Usaha Amato ya Para robot jahat ini Berhasil Untuk memutuskan Hidup bersama Atau ya Kerjasama lah Jadi ya kayaknya Kurang lebih sih Gitu aja sih Untuk review episode 6 Dari Mechamato Musim ketiga Sekali lagi Terima kasih banyak Kalo teman-teman Dan sampai berjumpa Di video-video berikutnya Bye-bye Ciao